Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya Sahabat sosial semuanya, dalam video ini saya akan berbagi informasi yang sangat penting Untuk semua pemilik rekening BCA, BRI, BNI, Mandiri, BTN Di tanggal 30 November 2021 Awas, jangan sampai terlambat lakukan ini Seperti apa informasinya? Sebelum kita ke pembahasannya rekan-rekan sosial semuanya Saya mengundang kalian semuanya untuk mengikuti giveaway segitambahan bulan November 2021 Dengan total hadiah Rp800.000 Khusus untuk kalian penonton setiap Asyara Studio Channel Cara dan syarat mudahnya Link videonya ada di deskripsi video ini Baik sahabat sosial semuanya, langsung saja kita ke informasi kita kali ini Jadi sahabat semuanya, informasi ini kami tunjukkan kepada kalian semuanya Nasabah pemegang kartu ATM, Bank BCA, BRI, BNI, dan Mandiri Jadi teman-teman sosial semuanya, perbankan terus mengingatkan nasabahnya Terutama pemegang kartu debit atau ATM, Magnetic Strip Untuk segera mengganti kartunya dengan kartu berbasis chip Para nasabah diimpa untuk mengganti kartu ATM, Bank menjadi berbasis chip Sebelum tenggat waktu agar menghindari terjadinya pemblokiran dari pihak bank Hal berikut sesuai dengan surat edaran dari Bank Indonesia Bernomar 17-52-DSKP Mengenai implementasi standar nasional teknologi chip Dan penggunaan personal identification number online 6 digit untuk kartu ATM dan atau kartu debit Dan tentunya setiap bank memperlakukan batas waktu yang berbeda ya Dalam penggantian kartu ATM ini Berikut batasan waktu pemblokiran serta penukaran kartu Magnetic Strip Ke kartu debit berbasis chip untuk BCA, BNI, BRI, dan Bank Mandiri atau Bank Himbara Namun sebelum ke pembahasannya, khususnya kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Kemudian tekan tombol loncengnya untuk selalu mendapatkan notifikasi berita Dan tips-tips bermanfaat lainnya dari channel ini secara gratis tentunya Dan langsung saja kita ke informasi kita kali ini Baik teman-teman sosial semuanya Berikut adalah batas waktu untuk penukaran kartu Magnetic Strip Ke kartu debit berbasis chip untuk bank BCA, BNI, BRI, dan Bank Mandiri Atau BCA dan Bank Himbara Serta batas waktu untuk pemblokirannya Dan langsung saja yang pertama adalah Bank BCA atau Bank Sentral Asia Jadi PT Bank Sentral Asia TPK atau BCA Menghimbau nasabahnya untuk segera mengganti kartu ATM yang lama Dan yang masih berbasis Magnetic Strip Menjadi kartu ATM berbasis chips Paling lambat adalah di tanggal 30 November 2021 ini Jadi untuk jadwal tersebut maju lebih cepat 1 bulan dari jadwal semula ya teman-teman Customer Service di seluruh cabang BCA di seluruh Indonesia Kemudian yang kedua melalui mesin dengan self-service di cabang Yaitu mesin customer service digital dan lokasinya dapat dicek pada laman resmi Bank Sentral Asia atau BCA Yang kedua adalah Bank BNI Jadi untuk PT Bank Negara Indonesia Perserau TBK atau BNI Menetapkan tenggat waktu penukaran kartu sampai dengan di tanggal 30 November 2021 ini juga ya Setelah itu kartu ATM berbasis Magnetic Strip akan segera dinonaktifkan Dan berikut adalah kartu debit BNI berbasis Magnetic Strip yang harus segera dilakukan penggantian Yang teranya adalah Kartu ATM dengan nomor identifikasi BIN 532668 Kemudian 537176 Kemudian 526422 Selanjutnya 526423 Selanjutnya 526921 Selanjutnya 519893 Selanjutnya 517892 Selanjutnya 517863 Dan 517885 Untuk kartu berlogo Mastercard Sedangkan untuk kartu ATM berlogo non-Mastercard atau GPN Nomor identifikasi atau BINnya adalah Di 194690 Kemudian di 194698 Kemudian di 194680 Dan di 601004 Jadi untuk bank BNI Penggantian ini dapat dilakukan nasabah dengan mengunjungi seluruh kantor cabang BNI terdegat Atau melalui BNI Sonic atau Self Service Opening Account Selanjutnya yang ketiga adalah bank BRI Jadi untuk bank BRI Telah menetapkan batas waktu penukaran kartu magnetic strip Secara bertahap hingga tanggal 31 Desember 2021 Jadi nasabah hanya perlu membawa kartu ATM BRI yang lama dan kartu identitas Dan perlu diketahui ya untuk penukaran kartu ini tidak dikenakan biaya speser pun Jadi bagi nasabah yang ingin mengganti kartu ATM-nya Khususnya untuk bank BRI bisa mendatangi kantor BRI terdegat tanpa dikenakan biaya Nasabah hanya cukup membawa KTP, kartu debit BRI magnetic strip, lama dan buku tabungan Seperti yang disampaikan oleh korporat sekretari BRI ASTK Orissa Gunarto Kemudian yang keempat adalah bank mandiri Jadi untuk bank mandiri sendiri sebelumnya telah memberikan tengkat waktu penggantian kartu sampai dengan tanggal 1 April 2021 Selanjutnya pembelokiran dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Dan berdasarkan kriteria expiry date atau batas masa aktif kartu ATM Dan bagi nasabah bank mandiri yang ingin menukar kartunya Saya mendatangi kantor cabang terdekat Jadi untuk pergantian kartu ini tidak berlaku untuk kartu Bansos atau kartu KKS dan juga kartu Tani Dan sekarang pertanyaannya adalah mengapa harus ganti kartu ATM magnetik ke chip Jadi pergantian kartu ATM magnetik ke chip adalah untuk lebih menjaga keamanan dana nasabah atau dana kita Karena kartu ATM dengan chip ini dinilai lebih terlindungi Jadi bagi sahabat sosial semuanya yang belum mengganti kartunya Dari sistem magnetik ke sistem chip segera lakukan pergantian Dan sebelum tengah waktu yang sudah ditentukan masing-masing bank Sebelum kartu ATM kalian dinonaktifkan Dan tidak bisa untuk bertransaksi kembali Dan yang terakhir untuk bank BTN Kartu non-chip tidak dapat dibergunakan lagi sejak tanggal 7 Juni 2021 kemarin Dan sekali lagi saya sampaikan Untuk aturan ini tidak berlaku untuk kartu Bansos Seperti KKS dan kartu Tani Baik sahabat sosial semuanya kiranya cukup sekian untuk informasi kali ini Semoga bermanfaat Akhir kata salam sehat, salam semangat, dan salam sukses buat kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh